Selamat datang di channel Dekal 8000, kembali bersama Surya di sini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mobil. Jadi, ini kawan-kawan yang ada rencana untuk upgrade dari motor menuju mobil. Jadi hari ini yang akan saya bahas adalah, masih layak kah, masih worth it kah, sebuah Suzuki Swift lansiran tahun 2006, yang versi GL ya, yang masih CBU dari Jepang, untuk dibeli. Oke, kita langsung aja masuk ke tren langsung mobilnya. Mobilnya ada di belakang sana. Ini adalah tampilan dari Suzuki Swift GL lansiran tahun 2006. Memang tampilannya tidak banyak berubah ya, dibandingkan dengan Suzuki Swift yang versi ST, yang versi lokalnya. Ya, dan yang versi GL ini, itu ada beberapa tipe, eh bukan beberapa tipe. Jadi Suzuki Swift pada saat ini, pada saat itu, pada saat itu ada beberapa tipe. Ada yang GX, GL, eh GL, GX, dan juga GT kalau nggak salah, Swift GT. GT yang pertama ya. Nah, tampilannya hampir secara fisik tidak begitu banyak berbeda. Ya, paling cuma minor lah, untuk kita tampilan paling dari sisi bumper, lubang kenal port, segala macem. Ya. Jadi, untuk Suzuki Swift ini, bagi kalian yang kita lihat hari ini, yang saya lihat kanan adalah, yang warna silver. Ya. Velg ini masih standar di sini, pakai velg aslinya. Ring 15, pakai bahan ATR Sport, ukuran 195, per 55, ring 15. Ya, terus di sini, ada logo VVT-nya. Terus di sini, sudah untuk tiang-tiangnya ini, pilar-pilarnya juga ada, ke stiker hitamnya ya. Terlihatan lebih oke. Terus, untuk Suzuki Swift juga, lanciran tahun 2006, ini buka handle, bukan handle-nya udah kayak gini. Ini kayak Mazda juga kayak gitu ya. Hanya Jazz aja yang masih bukaannya seperti ini. Tuh dia. Oke. Terus, habis itu, dari sisi pengreman, depan sudah menggunakan disc brake, tapi yang belakang masih menggunakan kromong. Oke. Untuk belakang, ya, untuk belakang tampilannya seperti ini, ya sama lah ya. Semua zaman itu, mobil rata-rata masih pakai bolang. Apalagi Swift kayak gini ya. Cuma ada Suzuki, Swift ini ada logo GL-nya, cuma udah dicabut. Terus, ada wipper belakang, dan di sini ada lampu stop ketiga. Karena juga sudah berumur, antenanya juga sudah mulai up-gear, sudah mulai rusak. Ya. Terus, untuk knallport, ada di sisi kanan. Kalau yang versi GT, itu ada knallport di sisi kiri lagi. Ya. Ini gue tau, bahasanya ganti pakai, saya lupakan seketika, AKS, AKS silent. Ya. Itu, dia tampilannya seperti itu. Nah, ini. Yang bedanya itu. Yang beda juga di mobil ini adalah, bempernya. Ini GL-nya sebenarnya, bempernya nggak seperti ini. Saya ganti, pakai modelnya NGP. Seperti ini. Ya. Oke. Terus, tampilannya. Nanti kita test drive ya, seperti apa. Uninya. Rasanya, feel-nya mobil tahun 2006 ini. Ya, 23-nya masih seperti ini. Oke lah ya. Hard. Semua hard. Hard case semua. Di sini juga masih hard-hard touch semua. Tidak ada yang ringan. Tidak ada yang lembut. Semuanya keras. Ya, ini standar lah ya. Ini, tidak ada cup holder di sini. Cuma taruh barang aja. Ini sempat rusak. Saya nyantolin parfum dulu. Ya. Parfum mobil. Kalau bisa, jangan pakai yang taruh di sini. Pakailah mendingan yang digantung di spion sini. Ya. Terus, ya seperti itu. Ini tampilan joknya seperti ini. Masih aslinya. Tapi kalau sudah remove, sudah mulai belontang-belontang yang ini ya. Ini sudah sempat sobek. Saya jahit lagi. Bisa. Terus, sekarang. Hits. Ya. Ini, terus belakang juga. Ini beberapa juga sudah mulai kalah kaca filmnya. Nunggu saatnya diganti. Ya. Itu, biasalah mobil keluarga berantakan semuanya. Ini, walaupun mobilnya tahun 2006, tapi dia sudah ada sabuk pengaman yang ketiga. Jadi, ada tiga safety belt di belakang. Ya. Nah, untuk bagasi juga. Bagasinya masuk luas untuk mobil hard-speed. Seperti ini. Dia ada separator di sini. Hard ya. Bukan, jaman sekarang kan tarikan itu. Bibil masih seperti ini. Dan bagasinya luas. Ini bisa tiga, naruh galon aqua di belakang. Ban serepnya ada di sini. Ban cadangannya. Itu. Masih asli, belum pernah keluar. Ya. Oke. Busta tanpa lagi. Udah, uji aja sih. Sekarang, kita coba aja langsung tes drive. Seperti apa rasanya bawa Suzuki Swift GL tahun 2006. Let's go! Saya sekarang sudah ada di dalam Suzuki Swift GL tahun 2006. Ya. Jadi, memang mobil ini secara usia sudah tidak mudah lagi. 2006 dan sekarang sudah 2021. Berarti artinya 15 tahun sudah umur ini. Kalau manusia itu sudah kayak ABG ya. Sudah 15 tahun. Lagi binal-binalnya. Kan gitu kan? Nah, untuk si Suzuki Swift ini memang sudah tidak tidak dalam top performanya lagi. Ya. Seperti shockbackernya. Kalau kalian dengar di sana ya. Udah mulai udah mulai keras itu gerak-gerak karet-karet yang segala macam memang sudah wajib untuk diperbarui. Ya. belum lagi beberapa logo-logo ya. Kayak logo Suzuki di sini. Terus beberapa tombol mulai sudah agak agak apa ya. Tidak lancar dioperasikan gitu ya. Sudah tidak lancar dioperasikan. Ya. Bisa jadi karena dia kotor. Bisa jadi memang tombolnya sudah mulai rusak gitu kan. Terus apa lagi. Terus beberapa sensor juga sudah mulai tidak bekerja sempurna. Contohnya di sini ada sensor ABS-nya. Dia nyala gitu kan. Ini cuma masalah ini aja. Bukan masalah ribet sih ini sebenarnya. Karena beberapa kali sensor ABS-nya menyala. Terus karena sensor di kaki di bawah itulah pokoknya. Dikletik dikit. Udah. Balik lagi. Terus dari sisi jog-nya juga karena sudah termasuk berumur karena mobil ini sudah jalan 126.094 kilometer. Jadi jog-nya sudah agak belontang-belontang gitu ya. Sempat sobek di sebelah jog driver juga. Sudah dijahit lagi tapi sudah oke untuk dari tampilan sudah oke. Terus kalau dari sisi apa namanya plafon segala macam masih oke lah ya. Paling kotor-kotor biasa ya. Karena treatment-nya termasuk mobil ini saya treatment di redcar. Jadi selalu perawatannya interiornya masih oke bersih semuanya. Ya. Terus apalagi kalau masalah kelistrikan mobil ini hampir tidak pernah ada masalah ya. Tape-nya CD-nya juga masih oke semua. Gak ada masalah lah ya dari sisi itu. Apa lagi Oh kemarin sempat ada masalah juga untuk di-shift knob-nya karena juga sudah berumur dia getas airnya pecah karena nyari yang versi ORI-nya gak ada. Jadi saya pakai versi lokal ananya. Terus dari sisi lampu-lampu juga depan biasanya sudah mulai burem ya karena apa namanya sudah mulai kena oksidasi segala macam. Jadi ya tapi masih kalau dipakai malam masih oke. Terus kalau feel-nya bawa mobil ini masih enak. Ya masih enak. Saya masih suka dengan mobil ini. Karena velg-nya juga saya masih pakai yang standar. gak saya upgrade. Ada sih velg upgrade di 17 inci cuman lagi males aja pakai gitu kan. Jadi mungkin pakai velg standar aja dulu. Terus dari sisi pegangannya juga dari sisi setirnya juga nih. Bahannya juga oke punya. Yang saya suka dari Swift GL ini dibandingkan dengan Swift versi lokal yang ST itu adalah airbag. Airbag-nya ada SRS airbag. Jadi airbag di sisi ini ya penumpang depan. Terus dari MID-nya juga lengkap. Kalau versi ST itu SRS airbag itu gak ada ya. SRS airbag itu gak ada. Terus dari sisi MID cuman ada jam aja. Cuman kalau versi CBU-nya versi Jepang-nya itu ada jam. Ada pengukur suhu sama Viro Consumption. Nah seperti itu. Terus ya saya baca juga dari bahan platnya juga kalau versi GL lebih tebal dibandingkan versi ST ya wajar karena ST lagi ngejar cost down ya supaya lebih murah untuk dipasarkan jaman itu. Gitu. Apa lagi? Untuk perawatan mobilnya juga sangat murah seperti yang kalian tahu ini Suzuki loh gitu kan. Suzuki termasuk paling murah dalam hal perawatan baik itu servis suku cadang dan segala macam yang berhubungan dengan mobil Suzuki ya dibandingkan sama Honda atau Toyota gitu kan. Dan khusus di Bali nama Suzuki itu masih oke banget. Mungkin kalau di Jakarta mungkin kurang kurang inilah ya ah CMA lu gitu. Cuman kalau di Bali Suzuki masih oke. Untuk sekedar kawan-kawan tahu aja hanya di Bali ya Suzuki bisa mengalahkan Honda dan Toyota waktu jamannya EPV waktu jamannya pariwisata lagi sedang kencang ya hanya di Bali seperti itu. Jadi kalau kesimpulannya adalah apakah worth it atau tidak membeli Suzuki Swift GL tahun 2006 untuk sekarang jawabannya masih worth it ya dibandingkan kawan-kawan membeli mobil LCGC ya yang ya maaf kata aja nah itulah kawan-kawan udah tahu lah rumor-rumor negatifnya ya mendingan kawan-kawan beli mobil ini dengan harga di bawah 100 jutaan sekarang saya gak tahu pasnya berapa harga pasarannya ini karena Jakarta beda dan pasar beda ya yang pasti udah di bawah 100 juta kawan-kawan bisa mendapatkan sebuah mobil beneran gitu ya kenapa mobil beneran tanda kutip ya artinya platnya tebal ada airbagnya ya kan terus nyaman gitu kan ya memang PR-nya kalau membeli mobil bekas itu memang kita harus menyiapkan dana untuk memulihkan kondisi mobil itu lagi ya kan umpamanya kalau harga mobil 70 juta ya paling gak spare lagi 10-15 total 85 juta lah siapin ya 15 itu untuk ganti kaki-kaki karet-karet dan segala macem ya untuk ngecek ganti oli total semuanya jadi begitu pakai mudah fit lagi mobilnya ya itu dia demikian dari saya tips mengenai Suzuki Swift 2006 yang GL worth it atau tidak jawabannya worth it selamat berburu ya jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe di kalangan ribu kita ketemu lagi di video mendatang thank you have a nice day bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati